Saudara dinamika koalisi partai politik jelang Pilpres 2024 masih terus mencair bahkan sebelum mendaftaran ke KPU semuanya masih serba mungkin untuk berubah. Dan sejauh ini memang sudah ada tiga poros koalisi yang terbentuk. Tapi apakah mungkin poros koalisi baru di Pilpres 2024 ini bisa terjadi? Lalu bagaimana pula dengan komunikasi politik antarparpol sejauh ini? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber diantaranya ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade, ada juga politisi senior PD Perjuangan Andreas Bukoparera dan juga ada pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Selamat pagi Bang Andre, Bang Andreas, Kang Ujang. Selamat pagi Mbak Risti, Pak Andre, Pak Risti, Bang Ujang, Pak Risti, Pak Risti, Bang Ujang, Kampang Andreas. Biasanya kalau sudah mau weekend ini akan ada pergerakan-pergerakan politik. Saya langsung aja deh ke Bang Andreas. Bang Andreas, bagaimana wacana pertemuan antara MEGA dan juga SBI yang kemudian digadang-gadang bisa menjadi permulaan untuk niat koalisi? Bang Andreas. Ya, kalau komunikasi kemudian dialog di lingkaran teman-teman antara Demokrat dan kemudian PD Perjuangan juga yang pernah kita saksikan secara publik antara Mbak Puan dan Mas Ahayi. Nah, itu selama ini kan berjalan dengan baik. Ya, komunikasi itu terjalin dengan baik. Dan kita bicara di dalam konteks baik pilpres, tukar pikiran maupun pilek. Karena ruang, kalau kami selalu menggunakan istilah kerjasama gitu. Karena di sini penting untuk membedakan dengan apa yang dimaksudkan dengan koalisi. Karena kerjasama itu mempertemukan berbagai macam pemikiran, ide, untuk kemudian kita melakukan kerja bersama dengan tujuan yang sama gitu. Sehingga proses membangun infrastruktur kerjasama ini penting dan itu perlu melalui proses dialog. Sehingga memperkuat, memperkuat basis kerjasama yang akan dicapai gitu. Kemudian dengan demikian, ya ke depan kalau itu tercapai, ya kita yang membangun platform yang sama untuk mendukung pemerintahan di pusat, kemudian juga di parlemen, dan juga bagaimana kemudian ini ke daerah sih. Kenapa? Bagaimanapun politik hari ini atau perkembangan, kemajuan bangsa, itu hari ini sangat ditentukan juga oleh bagaimana kita memilih pemimpin gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita bertemu untuk bicara tentang bagi-bagi kursi, kekuasaan, tetapi kita bicara tentang bagaimana membangun pemikiran yang sama, ide-ide, untuk kemudian dengan itu kita mulai melakukan action kerjasama. Dan itu yang selama ini dilakukan oleh PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai maupun kelompok-kelompok masyarakat yang bersama mendukung Mas Ganjar. Oke, tapi Bang Andreas, ada kode-kode sebenarnya yang sudah dicuatkan oleh partai demokrat, terutama untuk kemarin begitu ya, dari Mas Andi Arief yang menyatakan bahwa memang sepertinya nih demokrat, PDI Perjuangan, dan juga P3 ini dekat kantornya. Apakah ini juga menjadi pertanda kemudian ini semakin menguatkan sinyal-sinyal kerjasama? Saya kira bahasa-bahasa simbolik seperti itu bagus untuk kemudian mendekatkan satu sama lain. Karena dengan bahasa simbolik yang seduk, yang kemudian juga mempertemukan melalui bahasa-bahasa simbolik tersebut, ini akan memudahkan kita untuk melakukan komunikasi. Karena bagaimanapun dengan ungkapan, bahasa-bahasa simbolik yang menarik seperti ini, ini akan paling tidak mendekatkan satu sama lain. Dekat secara fisik itu akan memudahkan kita untuk melakukan pendekatan secara ide tadi. Untuk kemudian membangun satu platform kerjasama yang lebih solid. Nah sekiranya di sini lah, tentu teman-teman demokrat punya preferensi-preferensi. Mereka adalah partai yang independen, partai yang mempunyai halkat dan markabat sebagai suatu organisasi politik yang mandiri. Tentu mempunyai rekod bagaimana menilai kemana langkah yang seharusnya diambil. Apakah itu karena dekat secara fisik, kemudian bagaimana kita membangun, ataukah mencari yang lain, itu adalah wilayah daripada teman-teman demokrat. Kita sangat menghormati itu dan kita menghargai itu. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi kah setelah ketum partai demokrat AHI ini sudah menyatakan berihtiar untuk membuka peluang melirik partai politik lain untuk berkoalisi? Sudah ada komunikasi dengan demokrat? Selama ini komunikasi berjalan baik. Saya bertemu dengan beberapa kawan, terus kemudian juga teman-teman yang lain juga berkomunikasi. Nah ini kan juga merupakan satu upaya untuk membangun, membangun kesepahaman, mempertaut dan mempertemukan berbagai macam pemikiran dan ide. Saling memahami itu penting untuk kemudian membangun apa yang disebut dengan trust building. Ya saling percaya satu sama lain. Sehingga dengan demikian itu merekat di dalam konteks kerjasama ini. Bahwa yang berikutnya adalah hal-hal yang sifatnya teknis itu adalah tentu merupakan kelanjutan dari itu. Oke, kalau kita lihat demokrat sama PDI Perjuangan sudah bisa dikatakan ada sinyal-sinyal membuka peluang. Lalu bagaimana nih kalau untuk PKB sendiri, Bung Andre, kita tahu ada yang go pasti akan ada yang kam. Nah kita lihat nih PKS sudah dua kali tidak ada dalam bisa dikatakan dalam momen-momen penting nih. Bisa dikatakan PKS ini ya setengah hatilah sepertinya mendukung Mohamim Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden. Apakah akan berapat? Yang pasti saat ini kami terus melakukan konsolidasi dengan para pendukung Pak Prabowo maupun partai pendukung. Itu yang fokus kami. Contohnya sekarang Mbak Disdi saat ini saya ada di Kabupaten Dharmas Raya. Dari kemarin sampai hari ini insya Allah saya akan berkunjung hampir 16 titik di Kabupaten Dharmas Raya. Lanjut ke Kabupaten Sejunjung sekitar 5 titik. Ya sampai nanti malam berarti ada sekitar 20 titik yang saya kunjungi dalam dua hari ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa kami terus melakukan konsolidasi bertemu dengan masyarakat dan merangkau meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Nah komunikasi partai politik tentu dilakukan terus oleh pimpinan partai gerindra. Contoh dengan teman-teman demokrat kita terus melakukan komunikasi sama dengan yang dilakukan oleh Bang Andres Suboparera. Nah komunikasi kita lakukan terus tapi tentu ya persis sama pertemuan-pertemuan yang tidak diekspos, komunikasi dilakukan dalam rangka menambah kekuatan koalisi. Karena keyakinan kami dan keyakinan Pak Prabowo bahwasannya membangun Indonesia ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat kotoroyok. Kedua, kita mendepankan politik kerjasama ataupun koalisi yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi tanpa politik serantik. Saya rasa ini akan memberikan kenyamanan kepada teman-teman partai politik bahwa gerindra sangat menghargai teman-teman partai koalisi, teman-teman yang akan bekerja sama karena duduknya sama rendah, berdirinya sama tinggi dan juga tidak ada politik tinggi serantik. Sehingga mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik dan tawaran kerjasama sama-sama bergotong royong mengumum bangsa di Indonesia, harapan kita tentu setelah ada gerindra, pan, golkar, bulan bintang, partai garuda dan partai gelora, Nah, 6 partai ini insya Allah akan bertambah kembali dengan 2 partai lagi plus kalau bisa sahabat kami, saudara kami, teman-teman PKB juga bisa kembali mendukung Pak Prabowo. Oke, nah berarti akan ada masih membuka peluang lah konsolidasi bisa dikatakan seperti itu. Nah, Pak Prabowo sempat memang ada menyebutkan beberapa nama khususnya dari kaum muda begitu ya, ada Pak Erick, kemudian juga ada Ridwan Kamil, dan juga ada Gibran. Nah, tidak ada tuh nama AHY, bagaimana bukan, Reh? Ya, sekali lagi, jawab pres yang akan diputus adalah hasil nanti musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan bangsa kita yang akan dilakukan oleh Ketua Umum Partai Politik Pendukung Pak Prabowo. Nanti Pak Prabowo akan bermusyawarah untuk mufakat dengan Bang Zulhas, Pak Erlangga, Prof. Yusril, lalu juga ada Ustadz Anies Mata, dan juga Bang Rida ya. Jadi dalam rangka memutuskan siapa cohab pres yang kita ambil. Nah, tentu ya nama-nama tergantung hasil musyawarah untuk mufakat. Nah, seperti itu. Kalau nanti Budemokrat bergabung dengan kita, nanti Mas AHY tentu ikut terlibat dalam musyawarah untuk mufakat. Karena kita percaya musyawarah untuk mufakat tanpa voting ini sesuai dengan kearifan blok bangsa kita, sehingga kami meyakini keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Cala pres yang dipilih adalah cala pres yang didukung dan disetujui oleh seluruh partai pendukung Pak Prabowo. Seperti itu. Oke, kalau dengan PKS sendiri bagaimana? Kalau banyak yang menyatakan atau bisa memikirkan lah ya, mengasumsikan nampaknya PKS ini setengah hati nih mendukung Muhammad Iskandar. Dua momen penting aja tidak hadir. Demokrat sendiri bagaimana? Sorry, Gerindra sendiri bagaimana? Apakah membuka tangan untuk kembali PKS jika memang mau berkualisi? CLBK gitu maksudnya? Ya, kami menghormati PKS ya. Tapi sekali lagi kan PKS sudah punya koalisi dengan teman-teman Nasdem. Kami tidak ingin mengganggu, merusak hubungan koalisi PKS dengan teman-teman Nasdem yang bergabung dalam koalisi perubahan. Kalau komunikasi baik ya, kita dengan seluruh partai politik yang ada di parlement komunikasinya baik. Tidak ada satupun permasalahan komunikasi Gerindra dengan partai-partai yang lain termasuk dengan partainya Bang Andres Hugo Parera. Komunikasi Mbak Puan dengan Bang Dasto, komunikasi Pak Muzani dengan Mas Hasto. Itu sangat baik. Saya dengan Bang Andres Hugo Parera tidak ada masalah. Gerindra dan PDI komunikasi sangat baik. Hubungannya seperti kakak dan adik. Bahkan Pak Prabu itu sangat menghormati Ibu Mega. Pak Prabu sudah menganggap Ibu Mega seperti kakak sendiri. Bahkan saat ini Pak Prabu masih menunggu keluangan, kelonggaran waktu Ibu Mega untuk bertemu. Intinya apa? Gerindra punya hubungan yang baik. Gerindra punya komunikasi yang baik dengan seluruh partai. Kami tidak ada permasalahan dengan partai manapun yang ada. Tapi sekali lagi tentu kami menghormati koalisi PKS dengan koalisi perubahan. Kecuali nanti PKS menyatakan keluar dari koalisi perubahan, baru tentu kita akan bangun komunikasi yang lebih serius lagi. Dengan partai-partai yang jomblo gitu dalam tanda kutip ya. Tapi kalau partai-partai sudah punya pasangan, nanti dulu lah ya ada etikanya gitu ya Bu Ganter ya. Sudah mengikat janji, tentu kita tidak akan mengganggu. Ini ada etika dan adab. Jangan sampai kita seperti tuduhan-tuduhan orang. Kita ingin memecah belah. Padahal politiknya Gerindra ini politiknya persatuan. Bukan memecah belah. Politiknya Pak Prabu ini politik merangkul. Bukan memukul. Seperti itu Mbak Adis. Oke, saya langsung ke Kang Ujang deh. Kang Ujang gimana nih? Dari kacamata Kang Ujang sendiri. Mencermati kemudian situasi politik saat ini. Demokrat menyatakan memang tengah berikhtiar untuk berkoalisi, membuka peluang berkoalisi dengan parpol lain. Tentu PDI Perjuangan membuka tangan juga, Gerindra juga. Seperti apa Kang Ujang? Ya tentu ke depan akan semakin menarik ya. Terkait dengan skema atau pola atau postur koalisi yang akan dibangun oleh, apa namanya, capes dan jawab yang termasuk oleh pertinggi partai. Saya melihatnya bahwa apa yang dilakukan oleh Demokrat ya tentu sedang mengkalkulasi ya, menghitung secara matang, secara rasional, langkah-langkah politik ya yang akan dipilih. Karena apa? Karena saat ini kan lagi katakanlah merasa sakit hati ya, lagi down. Maka harus move on dalam konteks untuk bisa membangun koalisi yang baru. Nah kelihatannya kan tidak mungkin lagi mendukung Anis Syahmin ya. Keluar, sudah menyatakan keluar. Maka pilihannya kan ada dua poros yang bisa bergabung. Yaitu poros Pak Prabowo dengan pasangannya nanti. Lalu poros Pak Ganjar. Nah saya melihat kalkulasinya kemana arah dukungan Demokrat. Tentu kita tunggu saja Pak SBY sebagai Ketua Majis Tinggi arahnya kemana. Apakah nanti akan bergabung dengan partainya Bang Andreas atau partainya Bang Andre. Kita tunggu. Tentu kalkulasinya harus matang ya. Karena begini, dalam koalisi itu kan harus menang. Harus nyaman juga. Menang dan nyaman. Kalau berkoalisi tidak nyaman juga susah. Dan kalau koalisi kalah juga agak berat. Oleh karena itu ya kalkulasi matang dan rasional itu sekarang mungkin sedang didalami oleh Pak SBY dan seluruh kekuatan partai Demokrat. Untuk tadi ya agar ketika sudah memilih koalisi yang baru tidak lagi kecewa dan tentu ingin menang. Karena katakanlah sudah dua periode ini puasa ya. Sudah menjadi oposisi. Maka dalam konteks pertarungan politik itu kan merebut kekuasaan. Tugas partai politik salah satunya fungsinya adalah mengikuti pemilu. Merebut kekuasaan dengan cara-cara konstitusional. Oleh karena itu 2024 ini peluang semua partai politik untuk membuktikan diri. Untuk menjadi pemenang. Dan itu tadi bergabung dengan salah satu koalisi yang sudah terbentuk atau membangun koalisi baru. Nah kalau terkait dengan PKS ya saya melihatnya kalau PKS ya kan PKS itu tanda petik ya itu identik dengan Anies. Pekada 2017 mati-matian mengusung Anies dan menang. Katakanlah ketika menjadi gubernur pun Anies dijagain gitu ya. Dari serangan-serangan lawan politik. Maka ketika misalkan Anies dengan Cak Imin pun. Kata Kompas tadi mengatakan walaupun setengah hati kata Mbak Adisti ya. Walaupun PKS setengah hati mendukung Cak Imin tetapi bukan faktor Cak Imin ya. Faktor Aniesnya. Karena kita tahu bahwa elektabilitas PKS itu salah satunya didorong kenaikannya itu oleh faktor Anies. Maka ketika PKS itu keluar katakanlah dari Anies itu rugi. Gak ada daya tawar lagi begitu Mbak. Saya sih melihatnya seperti itu Mbak Adisti. Oke. Nah kalau kita tadi Kang Ujang menyatakan ada kalkulasi. Yang paling realistis ini Demokrat kemana nih? Ke koalisi Prabowo-ka atau ke koalisi Ganjar-ka? Karena kita tahu Demokrat bisa dikatakan ya mohon maaf ya sudah tidak ada lagi daya tawar. Ya dua-duanya pernah punya masalah di masa lalu. Itu kan politik biasa dan hal yang normal dalam politik. Partai politik itu pasti akan berkonflik. Tetapi bagaimana menjalankan manajemen konflik yang bagus. Nah 2004 punya hubungannya tidak baik antara Bumega dengan PSBY. Ya mudah-mudahan ke depan bisa baik. Nah kalau bisa baik itu kan apa yang dikatakan Mbak Adisi tadi. Bisa jadi permulaan dari pembentukan pembangunan koalisi gitu. Tetapi kalau hubungannya terus tidak bagus agak sulit untuk bisa masuk ke koalisi Ganjar. Nah lalu dengan Gerinda juga hampir mirip sama ya. 2019 punya persoalan yaitu ketika AHY tidak jadi jawab oleh Pak Prabowo. Di situ juga ada konflik yang lumayan keras ketika itu. Tetapi itu kan sudah selesai ya. Sudah beres. Tentu semua partai politik akan menghadapi masa-masa tantangan yang baru ke depan untuk bisa naik agar naik suaranya. Lalu di saat yang sama juga ingin menang. Nah kemana kira-kira kalau kita bandingkan antara Poros Ganjar atau Poros Prabowo. Nah kalkulasinya begini. Yang jelas partai demokrat itu sudah mentah seduskan diri sebagai partai oposisi. Nah suara kenaikan suara atau elektabilitas dari partai demokrat itu pasti karena simbol partai oposisi itu. Nah ketika misalkan partai oposisi bergabung dengan PDIP katakanlah Poros Ganjar maka sesungguhnya itu menjadi sebuah kerugian bagi partai demokrat. Kenapa? Ya karena lah kok partai oposisi bergabung juga dengan partai pemerintah, partai pemenang pemilu yaitu Deruling Parti PDIP. Nah itu yang menurut saya harus dikaji ulang koalisi itu. Tapi di politik serba mungkin untuk bisa berkoalisi dengan PDIP. Tetapi tadi kalkulasi tanda petik partai oposisi itu ya menjadi kelihatannya benteng ya, berir untuk bisa bergabung dengan PDIP. Nah kalau dengan Pak Prabowo mungkin lebih cair ya walaupun ada masalah di 2019 lalu. Karena bagaimanapun Gerinda itu ya bermain di tengah Gerinda itu. Pak Prabowo main di tengah, Gerinda main di tengah. Jadi lebih bisa diterima mungkin oleh partai demokrat. Walaupun memang ya pilihannya tentu ada partai demokrat itu sendiri. Mau bergabung kemana? Oke, mengutip pernyataan dari Kang Ujang. Segala kemungkinan bisa terjadi. Nah yang kemudian jadi pertanyaan mungkin enggak nih ada pertemuan antara Mega dan juga SBY ini bisa terwujud. Nanti dijawab oleh Bung Andreas. Kita jeda dulu di Sampai Indonesia Pagi. Kita masih meneruskan dialog kita di Sampai Indonesia Pagi bersama dengan Bang Andreas. Ada juga Bang Andre, kemudian juga ada Kang Ujang. Nah saya langsung ke Bang Andre dulu deh. Bang Andre, ini gimana nih? Mungkin enggak sih kemudian bisa dikatakan demokrat balik lagi nih? Yang pasti kami terbuka untuk bekerjasama dengan seluruh partai politik yang ada. Termasuk partai demokrat. Kemarin kan Bang Andi Arief sudah menyatakan bahwa pilihan kami tinggal bergabung dengan Pak Prabowo atau bergabung dengan Mas Ganjar. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerinda, Sugiono, sudah menyampaikan pernyataan terbuka bahwa siap menyambut kedatangan dan bekerjasama dengan Partai Demokrat. Jadi sekali lagi kami terbuka untuk menyambut kedatangan Partai Demokrat. Gerinda siap bekerjasama dengan Partai Demokrat. Tergantung keputusannya ada di Pak SBI sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apapun keputusan demokrat tentu kami hormati. Tapi yang jelas kami tentu menawarkan politik tadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi tanpa politik tinggi seranting. Insya Allah berkoalisi dengan kami di Koalisi Indonesia Maju akan ada kenyamanan. Karena sekali lagi pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk nufakan. Bukan menunggu petunjuk tokoh tertentu. Oke, berdiri sama rendah ya begitu lah. Berduduk sama rendah tanpa politik tinggi seranting. Oke, luar biasa. Kalau Kang Ujang sendiri melihatnya bagaimana? Ini juga kan yang kemudian menjadi ditunggu-tunggu adalah pertemuan SBY dan juga MEGA. Mungkin nggak sih ini menjadi momen yang bisa dikatakan islah politik Kang Ujang? Ya, mestinya mungkin ya. Mestinya dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi kan kita tahu bahwa kebesaran hati dan kebesaran jiwa ya kedua tokoh tersebut ya khususnya Ibu Megawati untuk bisa tadi ya melakukan islah demi kepentingan bangsa dan negara itu yang harus dilakukan sejatinya. Karena kalau misalkan Pak SBY terus katakan meminta untuk islah tapi tidak disambut oleh pihak Ibu Megawati dan itu tidak akan terjadi. Dan saya meyakini ya dua tokoh tersebut adalah tokoh bangsa yang punya kualitas moral yang tinggi ya sebagai tokoh bangsa yang kita jadikan idola. Oleh karena itu ya kami, saya sebagai insan kampus, sebagai pengamat politik punya kepentingan agar kedua tokoh itu bisa bertemu. Ya dalam konteks bukan hanya untuk bisa membangun koalisi persoalan Pilpres 2024 tapi ke depan bahwa sejatinya memang tokoh-tokoh bangsa ya yang hebat-hebat seperti beliau Ibu Megawati dan Pak SBY ya bisa bijaksana dalam konteks melesahkan persoalan masa lalu gitu. Kan tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu ya untuk kepentingan bangsa dan negara mestinya bertemu, mestinya melakukan islah, mestinya melakukan rekonsiliasi tadi untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jadi ada hal yang besar yang lebih harus dipikirkan dibandingkan hanya sekedar koalisi. Koalisi bisa bertemu bisa tidak, bisa bergabung bisa tidak. Tetapi persoalan catatan sejarah ya 2004 antara Ibu Megawati dengan Pak SBY itu kan belum tuntas. Oleh karena itu harus ada ya pertemuan yang spesial, yang khusus. Dan itu akan menjadi sejarah bangsa kalau menurut saya yang akan dikenang menjadi legasi keduanya antara Ibu Megawati dengan Pak SBY yang keduanya adalah tokoh bangsa yang menjadi pandutan kita bersama begitu. Dalam konteks untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ke depan. Oke, ini katanya ada yang belum tuntas nih, Bung Andreas. Bagaimana? Apakah kemudian disambut baik nantinya untuk segera dituntaskan? Ya, respon dari teman-teman seperti apa yang disampaikan oleh Kang Bujang tadi bagus gitu. Artinya saya juga terkejut gitu artinya melihat bagaimana respon publik gitu ketika Mbak Puan bertemu Mas Ahaye. Selama ini kan publik terutama ya di berbagai macam pembicaraan di media sosial itu sangat merespon atau menyukai konflik-konflik politik itu menjadi berita gitu. Tapi ketika pertemuan antara Mbak Puan dan Mas Ahaye waktu itu, respon publik luar biasa terhadap pertemuan yang mempertemukan. Ya, kita tahu bahwa Partai Demokrat selama ini berada di luar pemerintahan. Begitupun ketika Pak SBY ya memimpin negara ini, PDI Perjuangan berdiri di luar pemerintahan. Sehingga dua partai ini menjadi simbol daripada ya ada di dalam atau ada di luar pemerintahan. Tapi ketika Mbak Puan bertemu dengan Mas Ahaye waktu itu respon publik sangat luar biasa dan itu hal yang baik gitu. Jadi saya kira juga respon publik ini juga ya mungkin akan menjadi hal-hal yang menjadi pendorong pada pertemuan-pertemuan yang lebih lanjut. Kita tunggu saja, kita lihat perkembangan-perkembangan berikut dan saya kira ini baik juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi ya tentu ya hal yang sifatnya substantif gitu artinya di PDI Perjuangan itu ya di samping ada hal-hal yang pertemuan yang sifatnya informal, artinya kita bahas-bahasi politik tapi juga ketika maju untuk bertemu, untuk berbicara, terutama hal penting yaitu membangun saling rasa, saling percaya gitu. Saling percaya untuk kemudian dengan demikian soliditas kerjasama itu penting. Karena apa? Karena sekarang kan misalnya kita di samping PDI Perjuangan sendiri yang mendukung ganjar, juga ada parti-parti yang bersama kita bersama dengan PDI Perjuangan membangun kerjasama yang sudah dilakukan. Nah oleh karena itu pembicaraan itu juga harus lintas teman-teman yang ada di dalam partai yang mendukung mas ganjar dan kemudian ya setelah itu kita bagaimana berkomunikasi lebih lanjut, berkomunikasi lebih jauh dengan ya misalnya sekarang Partai Demokrat yang membuka ruang. Karena juga ini faktor ini kan tentu ditentukan bukan hanya artinya dari PDI Perjuangan tapi bagaimana teman-teman dari Partai Demokrat preferensi-preferensi mereka itu apa gitu. Dan itu yang saya kira perlu terbuka untuk dibicarakan di dalam ruang-ruang diskusi yang lebih substantif. Oke yang juga jadi penasaran juga nih yang jadi tanda tanya juga nih Bung Andre. Bung Andre, kemarin pas purna tugas nih Ridwan Kamil menyatakan pekan depan nih akan ada breaking news. Apa sih breaking newsnya? Memang ada yang mau gabung? Atau mau deklarasi? Jangan-jangan, Bacawa Pres. Bung Andre, setelah ke saya. Bung Andre, Bung Andre. Ya tentu saya tidak tahu ya. Kalau di kami, jawab presnya Pak Prabowo nanti akan dilakukan dengan cara tadi. Musyawara untuk mufakat. Nah setahu saya, musyawara untuk mufakat itu belum dicadwalkan. Pak Prabowo dan para ketua umum partai-partai politik untuk bertemu. Untuk melakukan musyawara untuk mufakat. Saya belum dapat jadwalnya saya. Jadi saya tidak tahu rencana Kang Emil itu. Itu pertama apalagi yang saya tahu. Hari ini, malam ini Pak Prabowo insya Allah akan datang ke pesantrennya Gus Miftah di Sleman. Lalu besok beliau akan datang ke Sumatera Barat. Jadi itu jadwal Pak Prabowo yang saya ketahui. Dalam waktu dekat? Iya, jadi saya belum tahu jadwal kapan musyawara untuk mufakat dilakukan oleh para ketua umum pendukung Pak Prabowo. Yang saya tahu, nanti malam Pak Prabowo silaturahim di pesantrennya Gus Miftah di Sleman. Lalu hari Sabtu pagi beliau insya Allah akan berangkat ke Sumatera Barat. Bertemu puluhan ribu pendukung beliau di Sumatera Barat. Khususnya di Kota Pada. Itu jadwal Pak Prabowo. Oke, ini kan tanggal 13-14 ini rencananya memang ada Rapimnas Partai Demokrat sekaligus meraihkan hari ulang tahun ya Partai Demokrat. Nah kalau diundang, Gerindra hadir? Pertama, informasi yang saya dapatkan, Rapimnas Partai Demokrat itu bergeser waktunya di atas tanggal 20 September. Tapi kalau diundang, hadir? Kalau diundang, tentu Partai Gerindra sebagai sahabatnya Partai Demokrat dan kami keluarga besar Partai Gerindra sangat menghormati Pak SPI sebagai Presiden Indonesia kita. Ya tentu kami akan datang, keluarga besar Partai Gerindra akan datang menghadiri Rapimnas Partai Demokrat. Bahkan satu bulan yang lalu, adisti, rombongan besar, keluarga besar Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra itu sudah hadir bersilaturahim ke DPP Partai Demokrat. Kebetulan saya adalah salah satu anggota rombongan dari tim atau keluarga besar DPP Gerindra yang bersilaturahim berkunjung langsung ke DPP Partai Demokrat. Jadi kami tidak bertemu di luar, tapi Gerindra, keluarga besar Partai Gerindra datang langsung ke kantor DPP Partai Demokrat. Dan Alhamdulillah, disambut dengan hangat, tangan terbuka, diskusinya begitu positif dengan teman-teman DPP Partai Demokrat. Oke, nah kalau Bung Andreas, gimana? Kalau misalkan diundang sama Demokrat untuk hadir di HUD-nya dan Rapimnas-nya, apakah pasti juga akan hadir bersama dengan Bumega? Yang ditunggu-tunggu loh, tamu spesialnya. Ya, biasanya kalau diundang, Partai biasanya hadir, Ibu Mega sendiri langsung hadir, atau mengutus sekgen, itu nanti kita lihatlah nanti. Karena itu kehadiran dari partai-partai yang lain, itu tentu wilayahnya teman-teman Demokrat lah yang akan memutuskan atau mengundang atau tidak, itu artinya teman-teman Partai Demokrat. Mereka adalah partai yang independen, yang bisa memutuskan mana yang terbaik untuk kepentingan partainya dan kepentingan bangsa dan negara ini. Oke, nah Kang Ujang, ini kan tadi kita sudah membahas bagaimana sebenarnya Demokrat mau kemana nih, ke Koalisi Ganjar atau ke Koalisi Prabowo. Apakah kemungkinan, ini juga kita bisa mengatakan berandai-andai, ada opsi untuk membuka poros baru, Kang Ujang? Kalau saya melihatnya agak berat, pertama begini, katakanlah... Kenapa berat? Pertama kalau poros baru, itu kan harus 20 persen. 20 persen itu artinya harus ada PKS, harus ada Demokrat, harus ada P3. Dan begitu, kita tahu misalkan saya dapat kabar, SKPLT Ketua Umum P3 saja masih ada di Kementumham, belum diberikan. Tahu itu benar atau tidak, itu kan jadi persoalan. Kalau benar, berarti juga artinya P3 masih akan tetap di PDIP, begitu. Yang kedua, persoalannya, kalau bergabung mereka, tiga partai itu, P3, Demokrat, dan PKS, tidak ada capres yang bisa dijual. Tidak ada capres yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Kita kan selalu melihat bahwa hanya tiga besar, ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Misalkan Pak Sandi jadikan capres, tidak. Tidak akan mengatrol elektabilitas sebagai capres. Karena di lembaga surprise, Pak Sandi sebagai cawapres. Pak Hayo juga sama, elektabilitasnya sebagai cawapres, bukan sebagai capres. Oleh karena itu, tidak ada figur yang menjual, tidak ada figur yang kuat secara elektabilitas. Itu membuat koalisi kalau terbentuk pun akan kalah. Makanya dalam konteks realitas politik, agak berat, agak sulit untuk bisa membuat poros baru tersebut. Makanya ada salah satu kader pada Demokrat mengatakan, ya tidak akan membuat poros baru. Karena agak sulit, agak berat dalam konteks melihat kalkulasi konstruksi politik hari ini. Karena kalau terbentuk pun agak sulit menang. Tidak ada capres yang bisa dijual untuk bisa menyayangi Pak Prabowo, Pak Ganjar, maupun Pak Anies. Oke, nah kalau bisa dikatakan tadi Kang Ujang agak berat nih kalau misalkan adanya poros baru. Nah tanggapan dari Bung Andreas, Bung Andreas sendiri sebagaimana? Untuk koalisi Ganjar dan juga koalisi Parobu bisa dikatakan ini lagi di atas angin nih. Demokrat mau kemana? Ayo kalau ke kita kita tampung semuanya. Bagaimana Bung Andreas? Ya, jadi seperti yang sebelumnya saya selalu katakannya bahwa ke depan ini 2024 ini berlangsung Pilek dan Pilpres. Memang kecenderungan di publik itu kan Pilpres itu jauh lebih menarik lah gitu. Nah tapi partai-partai itu pasti menghitung ya di samping Pilpresnya, tentu juga Pileknya. Pileknya. Karena itu menyangkut eksistensi partai, juga Pileknya karena itu menyangkut eksistensi partai 5 tahun ke depan gitu. Dan disitu ya kita tahu bahwa ketika mengusung ini tentu partai-partai juga berharap ya menang atau ikut memenangkan dan itu akan membantu ya elektabilitas daripada partainya gitu. Karena disitu juga akan memberikan semangat dan ruang pada para caleg-calegnya untuk bekerja di lapangan. Nah itu udah hukum pemilu, pemilihan langsung, apalagi sekarang itu berlangsung bersamaan gitu. Pilek dan Pilpres gitu. Hal seperti ini akan sangat menjadi kalkulasi dari setiap partai, partai politik yang terlibat di sini. Nah saya kira disinilah faktor yang tentu apa ya, ya di sini dalam posisi ini teman-teman partai demokrat tentu ketika mereka mengusung, ikut di dalam salah satu kerjasama, kumpulan kerjasama dari partai-partai politik ini yang sudah mengusung ke dalam presiden. Mereka akan menghitung juga bahwa ya kalau kami ikut bergabung di sini, bergabung untuk ikut memenangkan, ikut di dalam barisan kemenangan itu gitu. Nah sehingga saya kira itu adalah pilihan yang rasional untuk kemudian terlibat di dalam proses baik pilek maupun pilpres. Saya kira ya teman-teman partai-partai sudah memahami itu dan mengetahui kemana langkah yang terbaik yang mereka harus lakukan. Dan preferensi-preferensi itu tentu mereka hitung betul sampai pada keputusan yang nanti dibuat. Nah kemudian juga bagaimana kerjasama itu dengan ya kalau katakanlah kalau mau bergabung dengan teman-teman yang arti bergabung dengan PD Perjuang dan partai-partai yang mengusung Mas Ganjar tentu juga harus melalui suatu pembicaraan. Jadi tahapan-tahapan itu tentu sangat menjadi perhitungan dari masing-masing partai. Kalau menurut Bung Andre sendiri melihat partai demokrat hitung-hitungannya lebih ke Gerindra atau ke PDIV? Tentu ya sekali lagi keputusan ada di tangan partai demokrat wabil khusus ketua majelis tinggi partai demokrat PSB. Sekali lagi kami menghormati apapun keputusan partai demokrat karena demokrat adalah saudara kami. Tapi yang jelas tentu kami dengan tangan terbuka menyambut dukungan demokrat kepada Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo sangat menghormati PSB. Beliau adalah sahabat lama dan Pak Prabowo sangat menghormati PSB. Dan kita tahu Mas Ahaye adalah the racing star Indonesia. Tentu kita berharap tokoh muda seperti Mas Ahaye bisa bersama-sama dengan Pak Prabowo nantinya membangun Indonesia. Karena sekali lagi Pak Prabowo sudah menyampaikan berulang-ulang kali. Kalau rakyat memberikan mandat kepada saya, saya akan mengajak seluruh kekotaan politik yang ada untuk bersama-sama bergotong royong membangun Indonesia. Jadi inilah politiknya Gerindra, inilah politiknya Pak Prabowo ingin merangkul, bukan memukul, ingin mempersatukan, bukan memecah belah. Tentu kami menyambut dengan tangan terbuka kalau Partai Demokrat dan Mas Ahaye serta PSB ingin memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Karena sekali lagi Koalisi Indonesia Maju punya cara, punya suasana yang sangat kondusif dengan politik duduk sama rendah, berdiri sama tinggi tanpa politik tinggi seranting. Insya Allah ini akan memberikan kenyamanan bagi teman-teman koalisi yang bekerjasama dengan Partai Gerindra. Oke kita akan tunggu bagaimana sebenarnya arah politik dari Partai Demokrat apakah ke Koalisi Ganjar atau ke Koalisi Prabowo. Yang jelas tidak hanya memenangkan Capres dan juga Cawapres, tapi juga yang paling penting adalah memenangkan hati rakyat ya. Betul, betul. Makanya hari ini insya Allah ada 10 titik kita kunjungi di Sumatera Barat. Gamas Raya dan... Jadi kita bukan hanya bercerita di depan televisi, tapi langsung bertemu dengan masyarakat. Dan terus menjadi solusi bagi masyarakat. Itulah kerja nyata kader Gerindra, kadernya Pak Prabowo Subian. Mantap, baik terima kasih Bung Andri Rosyadi dan juga ada Bung Andriah Sugo, serta Kang Ujang Komrodin telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat-sehat selalu. Selamat pagi Kang Ujang.